Intro Pasca dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota dan pasar Jumat 26 Februari 2021 Ibu Stingurah Jaya Negara dan IKD Agus Arya Wibawa tampil perdana pada sidang paripurna DPRD kota dan pasar Senin 1 Maret 2021 Dalam kesempatan tersebut, pemimpin anyar kota dan pasar yang dikenal dengan jargon jaya wibawa itu juga menyampaikan pidato perdananya di hadapan pimpinan Dewan, anggota Dewan, dan Forkopimda kota dan pasar Wali kota Jaya Negara mengatakan Pilkada dan pasar telah berjalan tertib, aman, lancar, damai, dan demokratis Yang lebih penting lagi, Pilkada tidak memunculkan kluster penularan COVID-19 Jaya Negara juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, jajaran TNI Polri, dan seluruh warga kota dan pasar atas partisipasi menyukseskan Pilkada dan pasar Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada Ida Bagus Ray Dharma Wijaya Mantra yang selama ini telah meletakkan fondasi dan struktur kuat terhadap pembangunan kota dan pasar Mengawali masa bakti Jaya Wibawa memimpin kota dan pasar, Wali kota mengajak seluruh komponen untuk bersatu padu bahu-membahu membangun kota dan pasar Kota kreatif adalah Dan pasar kota hidup Kota hidup adalah Kesadaran jenis terhadap tiga daya Yang pertama sumber daya kawan untuk menggugah inovasi struktur Yang kedua sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur Dan yang ketiga sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi yang berlaku Prinsip-prinsip inovasi struktur bersama kepada kecerdasan Dini menggugah kultur bersama kepada keseimbangan Dan kreasi aparatur bersama kepada kehampuan misal Inilah menjadi pasar kreatif Guna mewujudkan visi misi pembangunan kota dan pasar tersebut Jaya Wibawa membutuhkan dukungan dan kerja sama semua stakeholder pembangunan Selamat bekerja Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pasar Semoga bisa mewujudkan Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya Menuju Denpasar maju, makmur, aman, jujur, dan unggul Dari Denpasar, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan